biasa aduh harum dia cicip terasa bau belakang kita mau dengan ukuran setengah kilo bahannya tepung capio kas setengah kilo kalau enggak ada terasi yang bulat tuh gula putih 1 kg untuk lima di terakhir ya yaitu bahan campurannya nenek satu buah udah kita potong-potong lagi harusnya di belandang setelah waktu oke tepung ya ini tepung capioca takarannya berapa Pak untuk takarannya ini setengah kilo untuk baru untuk lima liter air baru kita masukkan ke dalam air dulu dicampur kita campur dulu ini proses pencampurannya ya ini proses pencampurannya baru kita aduk dulu sampai larut oke Pak ya udah larut vitamin B kompleks air yang dipanaskan kalau dia enggak enggak ada tabletnya gitu ya ada tapi udah milo buang berapa banyak satu papan tuh 10 butir kita masukin apa yang dulu kita dulu ya kita masukin besar-besar ditimbul suaranya biar ada lalu udah siap dia bukan terasi belacan apa terasi pak terasi terasi dengan ukuran bukan belacan belacan kalau bahasa bahasa apanya bahasa Jawa bahasa Jawa bahasa Bata ini belacannya kita dapat yang lebih besar dia lagi bulatannya ini asli ini pun bau juga tapi kayaknya lebih asli yang itu ini ini baru balik ini baru balik ini baru balik ini baru balik lima balik lima centong lima liter lima gayung ini dua liter setengah ini ini alat tiga liter lah dua kali ini lebih itu tadi berapa kayu tidak membuat kita masukkan ke dalam ini ntar wak ntar wak ya diaduk-dia dulu biar hancur melaterasinya baru kita masukkan dengan nenasnya gulanya belum setelah nenas nanti seluruh gula baru tepung mana bu nenasnya habis itu dikeringkan jadikan celai ya bapak mau nanti mana pak tapi dicampur cerot nanti tahu ya pak campur cerot dulu iya iya bisa dipakai lagi diaduk sendiri aja nanti baru campur ini nenasnya satu bu antennas kita masukkan untuk kita tunggu supra empat jam 15 menit gue gak tahu deh ngele kami bilang minus satu berapa enggak gak tahu ini itu kita bikin aja pak instagram kita facebook kita kalau pak bilang berubah jadi kelapa kalau pupuk pupukan ke kopi gengin kilo cara-cara maksudkannya itu tuang aja gitu nah masa di cendok sampai besok gak jadi tetap diaduk pak ya diaduk dia pak biar lebih rata rata dia campurannya nggak cendoknya kurang pas ragi kalau masih lagi ngaduk memang luar biasa aduh harum dia terasa bau belasanya udah makanan dia udah mendidih mergurak-gurak ini oh mergurak-gurak baru kita masukkan tepung tapioca aduh lagi coba tepung tapioca yang sudah dihendakkan yang sudah dicampur di larutkan dengan air dingin baru kita aduk-aduk goyang lagi harus diaduk terus nih Pak ya karena tepung ubi tadi biar hancur dia Pak tepungnya nanti ngetel itu mau dihanciri kayak mana lagi pandu bis nih kayak dodol Pak ya iya Pak dodol namanya dodol namanya kita aduk-aduk dia kira-kira 15 menit sampai jangan sampai gosong ya jadi nenasnya itu apalagi campur air nanti udah tinggal murah kita tinggal picinya diremas-remasnya sikit Pak nanti untuk menyempurnya kan udah jadi dia sesuai video tadi malam itu mana gak sama ya nanti kita bikin sama kalau memang berhasil ya kita masuk kenapanya gula sudah mendidihnya sudah belum itu lama ini kalau mau cepat tutup ininya kuali apaan tim busa gak melembung-lembung sampai busa ulangnya udah belum ya belum ya kalau apanya udah pupuk nih ya iya itu makanya santannya tadi bikin dodol bikin dodol ya dodol ya dodol terasi harusnya kita beli mic untuk closer itu ya Pak biar bersih sekarang Mbak speaker yang untuk demo itu lah Pak ini minyak Pak biar ada bumbunya barang ini kalau ditunggu lama deh iya jangan ditunggu itu mau jadi gak tutup biasanya apa dia kurang besar itu hatinya kurang apa udah bukannya belum yang kelas tinggi dia banyak umpuran sekian menit udah ditutup pun terus cepat ya Pak iya wapnya gak keluarkan kalau gak tau Pak Dubis bila dimana tutupnya bukan disitu jelasan Pak Dubis ya enggak dia sering masak tuh Pak Dubis sering gak ditutup ya kalau dia yang masak tau dia dimana tutupnya bukannya masak ini sih piring Pak masih tau Pak Lidu nanti lucinya pula itu maunya enggak kalau enggak sayang pakai blender nanasnya itu ditumbuk tapi nanti disaring gak saring kan mau masukin itu pelarutan itu kan di jaringan itu semua ini gak iya kan nanti di satu malam baru nanti waktu aplikasinya disaring ya gendul air gulanya gulanya oh udah 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 di lapor apa tuh Karena aku bilang dilaporkan Sudah ada alat Ada dijual itu Ada Biasanya Sudah masa dia kita angkat Sudah masa pak ya Kita masukkan ke dalam member Kehidupan sehari-hari Kalau ngandalkan PS Kita sebelum makan sekarang ini Apa yang mau kita makan Kita diamkan dulu Kita diamkan dulu selama 16 jam Untuk kemudian besok kita masukkan Kandang ayam Ketoran ayam murni Tanpa campuran Itu fungsinya kenapa kita harus tunggu dingin Biar Bakteri-bakteri di dalam Ketoran ayam itu mati Tidak coba perendam Tidak ini Dibiarkan ya Cuma kalau di ruangan terbuka Bukannya dibutuh Biar enggak masih Enggak kontaminasi Hujan atau apa itu kan Tapi kalau di ruangan terbuka Terbuka Eh terbutuh Enggak apa-apa sih Ini yang kayak gini nanti langsung Taruh kemana ini Gitu aja Di sini ya Bisa Bisa Untuk satu hektare Gulanya itu ya Ya gulanya itu yang pengaktifnya nanti Ini kan Gulanya itu apa enggak mending untuk bikin kopi Oke terima kasih bapak ibu kita udah selesai melaksanakan praktek pembuatan Sampai ketemu lagi di video berikutnya Yaitu proses pengaplikasian ke tanaman Jadi kita harus menunggu 16 jam Untuk menunggu proses experimentasi dari bahan F1Bio yang kita buat tadi Terima kasih Sampai jumpa